Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita jumpa di acara dibacain berita Yang dipandu oleh Bung Kameramen Bung Kameramen telah menjadi sensasi di dunia maya Begitu ya Bung Kameramen Bung Alvin, terima kasih Alhamdulillah kita bisa syuting kembali Ya Bung Alvin, dari tiga paslon Masih ada dua paslon Yang pasangannya itu masih menjabat sebagai menteri Dari Prabowo dan Gibran Prabowo-nya masih menjadi menteri Kemudian Ganjar dan Mahfud Mahfud-nya masih menjadi menteri Gibran gak wali kota Masih wali kota ya Nah Bung Alvin, kemudian ada berita dari berita 1 3 November 2023 Prabowo dan Mahfud maju pilpres Tidak perlu mengundurkan diri Nah ini disampaikan sebentar Dua menteri kabinet Indonesia Maju Yakni Prabowo dan Mahfud menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden mendatang Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin Keduanya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan menteri untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden Ujang menambahkan keputusan dan Mahfud yang menjabat sebagai menteri sambil maju sebagai calon presiden dan wakil presiden Dinilai sesuai dengan etika pejabat publik Peraturan yang mengizinkan menteri untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 68 sekian 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 2022 Nah Bung Alvian kan kalau secara katanya si Pak Ujang ini masih gak apa-apa nih Bung Alvian Tapi kalau netizen nih mulai bertanya-tanya Bung Alvian Loh harusnya kan fokus aja gitu loh Karena kita tidak bisa melihat atau tidak bisa menjamin Prabowo dan Mahfud itu Akan menggunakan fasilitas negara untuk membantu mereka kampanye Gimana responnya Bung Alvian? Ya kalau sepengetahuan saya kan misalnya ASN ASN itu kan gak boleh Kalau dia mau mencalekan diri dia harus menyatakan berhenti dari ASN Kalau pakai logika posisional Kalau saya sih yang berharap dipahami Kalau ASN saja harus berhenti Apalagi ini orang punya fungsi-fungsi yang lebih mempengaruhi polise Harusnya dia bukan lagi pada persoalan ada aturan tidak ada aturan Dia harusnya tahu Tahu diri Dan kelihatannya memang itulah negeri kita hari ini Yang orang nomor satunya pun kekeh banget untuk cawe-cawe Itu kan juga sebenarnya tidak bagus ya Akhirnya Apa namanya Conflik of interestnya itu Membahayakan sebetulnya Ini akhirnya mengurus negara Dengan kemauan yang semauhnya saja Dan tidak bisa dihindari Ketika dia menggunakan Menerima tamu Mengumpulkan orang ya Kalau kita tengok juga Untuk urus Ibran juga Orang yang bernama Jokowi Ngumpulin wali kota dan gubernur di istana Itu kan juga sebuah penampakan yang tidak baik Dan dari saya kepada masyarakat umum Mari kita melipatgandakan energi perubahan Kita pilih pasangan perubahan Dan setelah itu kita berubah Tidak boleh lagi Hal seperti ini terjadi Ketika nanti pemilu 2029 Kalau Indonesia masih ada Intinya dari saya Bahwa keadaan ini memang keadaan yang Sangat tidak menyenangkan Sangat mencemaskan Dan sangat tidak menunjukkan keelokan Dalam sistem bernegara Begitu Bung Kamaraman Iya Bung Alfian Jadi saya menangkap yang Bung Alfian maksud Saya fokus yang menteri lah Karena kan menteri itu lebih menasional Bung Alfian Bisa dong dia kemana-mana masih dikawal Misalkan gitu Terus bisa dong dia pakai perangkat Intelijen Bung Alfian Nah ini kan kita tidak tahu nih Bung Alfian Larinya kemana Apakah untuk menguntungkan negara Apakah untuk menguntungkan dirinya Di dalam kampanye Tetapi Bung Alfian Harusnya itu kan menjadi Mental tersendiri Untuk masing-masing calon Bung Alfian Oh gue nyapres loh Malu lah gue masih punya jabatan Gue taruh dulu lah Gue kasih ke yang lain dulu lah Atau gimana Nah kan kalau di sisi lain Bung Alfian Berarti hanya Anis dan Caimin Yang mereka tidak Menggunakan Atau tidak sedang menjabat Dalam posisi strategis Ini Apa plus minusnya menurut Bung Alfian Ya kalau saya sih ingin mengingatkan Kepada semua pemirsa Dulu di masa-masa kita mengurus negara Kabinet kita yang pertama itu adalah hasil Dari pemilu tahun 1955 Saya ingin khabarkan Ada satu partai yang bernama Masyumi Yang mana tokoh-tokohnya sangat dikenal dengan Mental karakter yang bagus Ya walaupun dari partai yang lain juga ada orang-orang seperti itu Tapi kalau Masyumi itu boleh dibilang dominan Untuk saya tidak mengatakan 100% Dominan Anggota legislatifnya Pejabat-pejabat eksekutifnya Mereka selalu menampakkan Pola-pola Yang sangat bersahaja Dan mereka bisa memilih Memilah mungkin karena mereka Terinspirasi dengan Umar bin Abdul Aziz Jadi dia tidak menggunakan Fasilitas negara Untuk kepentingan pribadi Yang jelas Apa yang tadi dinyatakan oleh Bung Kameramen Menurut saya Sedang terjadi Akhirnya tempat Rumah Transportasi Biaya operasional Pengamanan Keamanan Tenaga-tenaga Pengawalan Itu menurut saya sudah sangat Tidak baik Dan lagi-lagi Saatnya kita Menggelorakan kemenangan Perubahan Indonesia Yang berkeadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Iya Bung Alfian Tapi ada yang menarik lagi Bung Alfian dari CNN Indonesia Judulnya adalah Prabowo dan Sandiaga Uno Harus mundur dari Menteri Jika maju Capres 2024 Nah ini kayaknya beda Narasumber nih Bung Alfian Menhan dan Men Men Prek Kraf Sandiaga Uno Dan Prabowo Harus mundur Dari kabinet Jokowi Jika hendak mencalonkan diri Pada Pilpres 2024 Nah ini ada Ada pasal lain lagi Bung Alfian Ketentuan itu Tertuang Dalam pasal 170 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Nah kan yang tadi 2022 ini 2017 Tentang pemilihan umum Pejabat negara Yang dicalonkan oleh Partai politik Peserta pemilu Atau gabungan Partai politik Sebagai calon presiden Atau calon wakil presiden Harus mundurkan diri Dari jabatannya Kecuali presiden Wakil presiden Pimpinan dan anggota MPR Pimpinan dan anggota DPR Pimpinan dan anggota DPD Gubernur Wakil gubernur Bupati Wakil bupati Wali kota Dan wakil wali kota Oh jadi wali kotanya Malah yang aman Ini Ada referensi lain nih Bung Alpian Artinya kan Kalau dari yang tadi Kalimatnya Untuk yang ingin Maju wapres Tidak wajib Mundur Berarti kan Secara etika normalnya Lebih baik Mundur Nah kalau ini Disuruh Mundur Ini gimana Kesehatan closing Sebenarnya kan yang perlu Dipahami buat Bung Kamaraman Dan buat pemirsa Di negara kita ini Banyak peraturan Undang-undang Itu yang samping Saling tumpang Tindih Dan saling menegasikan Itu kan sebetulnya Yang perlu ditata Dengan pola Kodifikasi hukum Sehingga terjadi Sinkronisasi Kenapa bisa Tumpang tindih Kenapa bisa Saling Saling menegasikan Saling mengalahkan Akhirnya Apakah tadi Pak Ujang tadi ya Seorang dosen Dari Universitas Al-Azhar Atau yang barusan Masing-masing Punya alasan Karena Pasal-pasal Dan undang-undang Terkait dengan Persoalan-persoalan Yang sama Orang bisa merujuk Dari undang-undang Yang Yang berbeda Nah Sekali lagi Dengan keadaan Seperti ini Kalau saya Lebih menganjurkan Ya sudah Kalau memang Anda fair Mundur semua Anda konsentrasi penuh Bahwa Anda Membuktikan bahwa Omongan di saat Semalam Atau beberapa malam Kemarin Anda mengambil Nomor 1, 2, dan 3 Itu buktikan bahwa Anda orang-orang yang Satria untuk bertanding Jangan Menggunakan Fasilitas negara Dan ini Catatan khusus Untuk sebuah Para penyelenggaran negara Untuk pejabat publik Bahwa kita memang Sangat membutuhkan Keteladanan Yang sifatnya alami Dan itu akan Menimbulkan Kewibawaan Sebagai sebuah Pribadi Maupun orang-orang yang Tergabung Sebagai pengelolaan negara Yang akan mempengaruhi Sistem Ketatan negaraan kita Dan ini Bisa dilakukan Dan Bakat itu ada pada Pak Anies Rashid Baswedan Yang dibersamai oleh Pak Abdul Muhyamin Iskandar Untuk itu Mari bergerak Maju Terus Untuk Perubahan Indonesia Menuju keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.